Intro Kadir PDIP Budiman Suciat Miko berharap dirinya tidak dipecat dari partainya karena mendukung Prabowo Subianto sebagai pacar pres di Pilpres 2024. Ia mengaku dirinya sangat bersedih jika memang akan mendapatkan konsekuensi berupa pemecatan tersebut. Budiman pun mengungkapkan alasannya ogah dipecat dari partai pimpinan Megawati. Hal itu diungkapkan oleh Budiman di Taman Ismail Mersuki Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu 19 Agustus malam. Ia mengaku sudah berkaca-kaca saat membayangkan jika dipecat dari PDIP. Sebab dirinya sudah mendukung partai berlogo banteng tersebut sejak dirinya masih kelas 6 sekolah dasar. Sehingga menurut Budiman apabila sanksi yang dijatuhkan PDIP adalah pemecatan maka hal itu akan mengganggu secara personal maupun emosionalnya. Meski begitu Budiman menyebut bahwa masih ada kebutuhan yang lebih besar yang dibutuhkan oleh Indonesia. Yakni tipe kepemimpinan yang bisa melanjutkan program dari Jokowi yang strategik. Budiman mengaku menemukan pemimpin yang strategik pada sosok Prabowo. Menurutnya ke depan Indonesia butuh pemimpin yang bisa melihat keadaan global seperti kondisi ekonomi, teknologi, perang, dan masalah-masalah lainnya. Lebih lanjut Budiman mengaku sampai saat ini belum mendapat surat resmi berisi sanksi yang ia terima sejauh ini. Meski begitu ia pun mengaku siap menerima sanksi dari PDIP. Jika nantinya sanksi tersebut adalah pemecatan, Budiman yakin bahwa jiwanya tetap sukar noise dan nasionalis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!